Pemirsa pasca kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Polres Tanja Barat diserbu calon P3K. Kali ini kehadiran para calon P3K, guna mengurus SKCK sebagai syarat melengkapi berkas P3K. Bahkan calon P3K rela antri berjam-jam, guna mendapatkan kertas selembar yakni SKCK. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat utama dalam melengkapi berkas calon P3K, tak khayal. Sejak kemarin hingga hari ini, para calon P3K mendatangi Polres Tanja Barat, guna mengurus SKCK. Bahkan mereka rela datang jauh di kecamatan ujung Kabupaten Tanja Barat hanya untuk mengurus SKCK. Salah satu calon P3K, Asnawi, mengatakan rela datang jauh dari desa Suban, kecamatan Batang Asam hanya untuk mengurus SKCK di Polres Tanja Barat. Meski cukup ramai yang membuat SKCK, namun tetap sabar mengantri SKCK sangat perlu digunakan sebagai syarat melengkapi berkas P3K. Selain fokus mengurus SKCK, ada beberapa persyaratan lainnya yang harus ia lengkapi, seperti cek kesehatan dan surat keterangan bebas narkoba. SKCK, dari kemarin sampai hari ini belum juga selesai, menunggu panggilan. Menunggu panggilan, karena mungkin karena rame juga antri. Antriannya banyak. Karena kan bukan kita beda ya? Iya banyak. 1.300-an, tidak? Iya, 1.000 lebih. 1.300-an, tidak? Jadi, tapi alhamdulillah tunggu saja, sabar. Karena memang kita butuh untuk SKCK ini banget, jadi harus bersabar lah ya. Sementara calon P3K lainnya, John Situmorang, mengatakan, dikarenakan antrian cukup panjang mengurus SKCK, maka berkas untuk SKCK terpaksa ditinggal di Polres. Meski sempat berdesakan dalam mengurus SKCK, namun suasana tetap kondusif untuk mengurus SKCK, yang telah diatur oleh polisi dari Satuan Intelkam. Pada hari ini, serempak hampir seluruh yang lulus mengurus SKCK. Memang dalam kepengurusan ini sangat ramai, sehingga sangat membuat antrian yang panjang ya. Karena terkadang ada juga guru-guru yang datang dari luar Kuala Tungkal, sehingga agak sulit mendapatkan informasi. Tapi ya, puji Tuhan tetap harus kita lewati proses ini. Tapi pada intinya, pelayanan pun tetap terlayani oleh pihak kepolisian. Ya, puji Tuhan untuk pihak kepolisian melayani dengan baik. Informasi yang diberikan sangat-sangat ini mungkin kanya-kanya kami yang mengantri agak kurang sabar. Secara terpisah, Kasat Intelkam Polres Tanja Barat, Ibtu Wil dan Indra Pramono mengatakan, Sejak beberapa hari terakhir, antusias calon P3K mengurus SKCK. Sebanyak 700 pemohon pada hari ini mengurus SKCK. Meski demikian, ia pastikan semua SKCK akan terlayani sesuai nomor antrian. Selain itu, bagi calon P3K, jangan khawatir. Dikarenakan kertas SKCK selalu tersedia. Pihaknya menyediakan 12.000 material kertas SKCK. Selain itu, nantinya pada hari Sabtu, pelayanan pembuatan SKCK tetap dibuka hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat siang hari. Kurang lebih hingga hari ini sudah mencapai sekitar 600 hingga 700 pemohon. Untuk pengurusan SKCK yang mana dari kepolisian tetap memaksimalkan dalam pelayanan. Hal ini mengingat jumlah pemohon yang sangat banyak. Kami, Polres Tanja Barat, khususnya pelayanan SKCK, membuka pelayanan hingga hari Sabtu. Hari Sabtu jadi kami tetap buka, namun hingga pukul 12.00. Terima kasih telah menonton!